Dengan menggunakan baju adat Minasa, warga desa Tinor bersama komunitas pecinta budaya berjalan kaki mengelilingi kampung untuk menyemarakan hut ke 247 desa Tinor yang diperingati tiap 31 Agustus. Bersama para penari kepasaran, warga melakukan napaktilas dengan mengunjungi sejumlah situs berdaya yang menjadi tonggak sejarah berdirinya Roong atau Kampung Tinor. Lokasi pertama yang dikunjungi adalah situs berdaya Watu Tumotoa yang merupakan batu alam berbentuk wadah mezbah yang digunakan untuk upacara pembakaran. Di situs berdaya ini para tokoh masyarakat menggelar upacara adat sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan. Warga juga mengunjungi beberapa situs berdaya lainnya, diantaranya adalah kubur ruming kewas, perukan, rantung pangkeh, dan air cingkeh. Tradisi Barong Kampung merupakan salah satu payah warga desa Tinor untuk melestarikan kekayaan budaya Minahasa yang mulai tergerus oleh kemajuan zaman. Kegiatan hari ini adalah penyakitkan hari ulang tahun dari Roong Dinor yang ke-247 tahun yang memang tahun ini dibuat dengan sederhana, tapi tentunya melihat akan makna dari budaya leluhur kita yang sudah mendahului kita dan tentunya dengan budaya itu kita sudah rasakan sampai saat ini tentunya. Pemerintah setempat mengapresiasi gelaran tradisi dan budaya dalam rangka memperingati hut desa Tinor ke-247. Budaya itu bagian dari masyarakat dan perlu dilestarikan dan momen Putin Or ke-247 ini jadi momen untuk menggairahkan kembali, menghidupkan kembali budaya Minahasa yang mulai luntur oleh perkembangan zaman karena budaya juga adalah kekayaan. Tentunya dengan harapan boleh memperkenalkan kembali budaya, khususnya budaya yang ada di Tinoror dalam rangka hut Tinoror yang ke-247. Tentunya kami sangat-sangat mengharapkan boleh memperkenalkan ini kepada generasi muda yang saat ini sudah mulai meninggalkan budaya. Puncak dari tradisi baron kampung adalah makan bersama sesuai tradisi Minahasa, yakni makan beralaskan daun pisang dan minum dari bambu. Di momen kebersamaan ini warga terlihat bersuka cita dan mensyukuri berkat melimpa dari Tuhan bagi desa tercinta Tinor.